Sampai jumpa di video selanjutnya Saya telah memberikan kesaktian kepada kamu Sebentar lagi Kamu akan sembuh Ditambah dengan Darah ayam hitam Kalau kamu ingin kaya raya Kamu harus mempunyai banyak pengikut Sebanyak bulu ayam itu Kamu sanggup? Sanggup mba Saya sanggup mba Maharani Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan saya? Kamu sangat berarti buat saya Ya Allah Kenapa engkau begitu cepat menjemput Maharani? Apa arti dan maksud semua ini ya Allah? Tumplar Tumplur Tumplur Mau ikut Bapak datang saja ke rumah saya Nanti saya jelaskan Tenang aja nengkina Ntar juga ada yang bantuin dari Suka Bumi Maksudkan Abdul? Ibu Mariama Ibunya Leman Nah dia ntar ngelamar kemari Tumplur 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 Jangan takut, jangan. Bagus, Jono. Bagus. Mbah, saya membawa pengikut baru, Mbah. Namanya Pak Salam. Kamu ingin kaya seperti Jono? Iya, Mbah. Gampang itu. Gampang itu. Lakukan apa yang diperintahkan Jono. Iya, Mbah. Akan selaksanakan, Mbah. Apa yang dijelaskan Pak Jono, Mbah. Kamu ingat baik-baik. Semua yang dikatakan Jono adalah perintah, Mbah. Yang tidak bisa dikanggungkan. Lakukan semuanya. Tidak ada larangan untuk hidup. Kamu bisa menikmati semua kekayaan yang akan kamu dapatkan. Kamu paham? Paham, Mbah. Bagus. 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 Ha, 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 ha. HOMBY region HOMBY home Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan takut! Jangan takut! Jangan takut! Jangan takut! Anas! Jono, Mbah benci dengan orang pengecut seperti itu. Jono, ingat kamu jangan sekali-kali membawa orang pengecut seperti itu. Kamu harus membawa orang yang mempunyai nyali dan mempunyai keberanian. Ingat Jono, malam ini Mbah kecewa dengan kamu. Maaf, Mbah. Maaf, Mbah. Maafkan saya, Mbah. Maaf, Mbah. Mbah, 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 Mbah. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah, 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 Mbah. Mbah, Mbah, Mbah. Mbah, Mbah. Mbah, Mbah. Sulaiman sudah tua, ibu sudah kangen kepingin menimang cucu. Kamu tidak kasian sama ibu, Ibu ini kesepian. Bu, kan ada Amir sama Budi. Mereka kan sudah Leman anggap sebagai anaknya Leman, Bu. Kalau masalah Gina, Leman mikir-mikir dulu. Sudahlah, Sulaiman. Apalagi yang kamu pikirkan. Kamu tetapkan untuk ngelamar Gina. Bagaimana kau tiba-tiba datang ancaman dari Sutaji. Kamu lupa kalau Sutaji sudah masuk ke dalam kehidupan Panti? Iya, Bu. Iya. Lagi pula, menurut Ibu, Gina itu pantas untuk jadi istri kamu. Udah, Man. Pas banget nih. Apa yang dipikirin sih? Bukan, Man. Cari angin dulu ya, Bu. Ikutnya. Ini ikut, Pak. Ini buat sendiri-sendiri di sini. Di sini, Bro. Ternyata, Sulaiman masih mengingat oleh marhumah Maharani. Maksud kedatangan saya ke sini untuk memberi bantuan sedikit kepada Gina. Terima kasih banyak, Pak. Sebenarnya, saya sudah lama ingin memberikan bantuan kepada Neng Gina. Tapi, baru sekarang saya sempat mengantarkannya. Uang ini bukan buat saya, lho, Pak. Uang ini mau saya serahin buat anak-anak Panti Asuhan. Oh, iya. Ini memang tidak banyak. Tapi, semoga berguna. Kita itu kan sudah lama kenal. Makanya kita itu harus saling tolong-menolong. Betul kan, Gina? Pak, sangat terima kasih kepada kamu, Jun. Moga bermanfaat, ya, Bu. Lelang ini baru saya beli dari pasar. Empat puluh keram, Bu. Empat puluh. Kalau Ibu mau, Gina mau, nanti juga saya belikan. Maaf ya, Pak. Masih ada pekerjaan di belakang. Bapak ditemani Nenek dulu. Terima kasih, ya, Pak. Ibu hari ini kelihatan cantik sekali. Terima kasih. Kamu bisa saja, Jono. Sebenarnya, ada yang saya ingin bicarakan sama Ibu. Katakan saja. Jangan ragu-ragu. Begini, Ibu. Sebenarnya, saya itu sudah lama mendudak. Saya berkeinginan untuk kawin lagi. Tidak apa-apa. Kamu kan sudah lama mendudak. Saya juga sudah lama sendiri. Jadi, Ibu setuju, saya kawin dengan... Setuju? Setuju sekali. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Kalau aku mau. Kalau kuat, gue serobot terus. Permisi. Kami dari Jakarta. Kami mau mencari ayam selasi hitam. Apa di kampung ini ada yang punya? Kan dia sudah selasi? Shhh, tidak boleh gitu. Maaf, kayaknya di kampung sini tidak ada. Emang bakal apa sih, Bang, ayam hitam? Eh, keong racun. Ayam selasi itu membawa berkah bagi kami. Berarti? Oh, iya, Ciput. Astagfirullahaladzim. Pak, maaf. Jangan percaya kepada binatang-binatang seperti itu. Kita ini manusia adalah makhluk yang paling mulia di mata Allah. Eh, Bang. Gue udah sering denger omongan kayak lo tadi. Gue juga ngerti agama. Gue cuma mau tanya. Ada nggak yang selasi di kampung ini? Maaf, Pak. Saya bukannya sok tahu. Cuma kalau kita percaya seperti hal itu, namanya musri. Ah, sok tahu lo. Kalau mau cerama, Sone di masjid. Ayo. Bocerama ini lagi. Masjid. Man, Man. Singkong bakar banyak adatnya. Sad. Bukan yang begitu, bukan yang banyak adat. Dia cuma nggak ngerti aja batas kemusirkan. Itu sampai di mana? Ya mungkin begitu, Man. Ayo, ayo. Kenapa Jono ngomong begitu, ya? Apa dia mau melamar saya? Nek. Nek, Gina setuju kok kalau nenek menikah lagi. Gina. Dan Gina juga berharap kalau Sulaiman itu merealisasikan keinginan Ibu Mariamah. Keinginan apa itu? Menurut Kang Abdul, Ibu Mariamah itu mau melamar Gina, Nek. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, Gina ke belakang, Nek. Tunggu, Nek, Gina. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu? Kalau gitu, silahkan duduk dulu deh. Ya. Begini, Nek, Gina. Sebenarnya saya sudah bicarakan sama Ibu dan juga kepada anak saya bahwa mereka sepakat saya itu menikah lagi. Bukan begitu, kan, Nek? Ya, Pak. Saya setuju. Memangnya bagiannya belum tahu ya, Pak? Sudah. Saya sudah tahu. Ya kan, Nek? Jono, kamu kelihatan ganteng sekali. Lain sama tadi. Sekarang saya sudah kaya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kami sudah kaya, loh. Maka itu, Bu. Saya yakin wanita yang kawin dengan saya hidupnya nanti tidak akan berkekurangan. Dan saya ingin mengajak wanita itu menikmati seluruh kekayaan saya. Dan hari ini saya ingin melamar. melamar kamu, Nek, Nek. Nek! Nek! Terimalah cincin ini sebagai tanda cinta saya untuk melamar kamu di hadapan anak saya. Terimalah, Gina. Maaf, Pak. Saya belum mau menikah. Baiklah, Gina. Saya akan memberikan waktu kepada kamu untuk melepaskan masa remaja kamu sebelum kamu menikah dengan saya. Bagaimana? Pak, saya sudah punya salon suami. Dan saya sudah tunangan. begini, Gina. Saya sudah memilih beberapa wanita. Tapi pilihan saya jatuh kepada kamu. Kamulah yang terbaik buat saya. Kenapa kamu harus menolak saya? Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Bukannya saya menolak. Tapi saya sudah tunangan. Baik. Saya tidak akan membiarkan penghinaan ini. Lihat saja nanti apa yang saya lakukan terhadap kamu. Saya tidak tahu maksud saya. Ya sudah. Lari, kita pulang. tumpur, ketepur, tumpur, tumpur. Tumpur, tumpur. Tumpur, tumpur. Yang jauh, jangan ngabur Yang dekat, ayo muncul Ayo muncul, muncul bap Jono, jangan sering memanggil mbah sore begini Ini berbahaya Tapi mbah, saya telah dihinkan seorang perempuan Hati saya sakit, mbah Saya ingin membalaskan sakit hati saya, mbah Tolong saya, mbah Jono, Jono Kenapa kamu jadi cengeng begitu Apa yang kamu inginkan Katakan sekarang Saya ingin menaklukkan gadis itu, mbah Jika saya tidak bisa memperistri dia Saya menginginkan kehidupan dia dihancurkan, mbah Bagus, bagus Jono Kamu pasti bisa menaklukkan dia, mbah akan turunkan Salah satu ilmu mbah yang mbah miliki padamu Terima kasih, mbah Terima kasih, mbah Tapi berikan juga saya ilmu kesaktiannya lainnya, mbah Agar saya bisa melindungi diri, mbah Pasti Jono, pasti mbah akan melindungi kamu Malam ini juga, kamu pasti memiliki ilmu yang kamu inginkan Tapi dengan syarat, kamu harus memberikan tumbal untuk kesepurnaan ilmu yang kamu miliki Tumbal? Tumbal apa, mbah? Darah Darah perawat Terima kasih, mbah Terima kasih, mbah Terima kasih, mbah Tadi gue liatin, bingung amat Rasan saya tiba-tiba gak enak, kang Gak enak apa? Gak tahu nih Kayaknya saya ada firasat sesuatu yang gak enak sama Neng Gina Itu masalah biasa, man Kalau orang mah kawin, mah Bingung, rindu, sama bakal bini Astagfirullahaladzim, kang, bukan itu, ini mah lain Iya, ilaman Ada apa sih dari tadi ribut-ribut? Ini, bu Leman udah rindu banget sama Neng Gina Baru aja kagak ketemu sorean Udah bingung lagi Apaan sih? Siapa ngau ngaco? Biasa kan bu, kalau orang mah kawin begitu lagunya Ibu jadi ingat waktu ibu masih remaja Emang gak begitu? Enggak mau, enggak mau Dikasih, mau Kayak kucing dapur lu, mbah Gak kucing dapur lu, mbah Udah, abangnya pada ngaco Leman mau shalat di sawung, bu Gak kucing dapur lu, mbah Gak kucing dapur lu, mbah La ilaha illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah Gak kucing dapur lu, relaxation Aku sudah menembuh, aku rancor. Takut apa? Katakan sama nana, takut apa kamu? Ada yang mau memperkosa gina, Nek. Wah, Laji. Siapa? Siapa yang mau melakukannya? Katakan, katakan siapa gina? Wah, Jono, Nek. Untungnya gina bisa lolos. Jono biadab. Si Jono itu biadab. Itu gara-gara lamaranya kamu tolak pasti dia balas dendam pada kamu. Jono? Siapa lagi Jono itu? Saya belum pernah dengar namanya. Nek, tolong gina ya, Nek. Apa? Apa yang harus nenek lakukan, Gina? Kita ceritakan semua kejadian ini sama Sulaiman. Iya, besok kita ceritakan sama Sulaiman, ya. Sekarang kamu telah memiliki kejadian ini sama Sulaiman. Bagi salah satu ilmu dari Imba. Tapi itu belum sempurna. Sebelum kamu menyerahkan darah perawan. Saya berjanji, Imba. Nanti akan saya bawa tumbal itu ke sini, Imba. Bagus! 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 Cono! Bu? Sulaiman, kamu kenapa? Sulaiman ke Jakarta dulu ya, Bu ya? Mau ke Jakarta? Ada apa? Sulaiman mau ketemu Neng Gina? Memangnya Neng Gina kenapa? Ya nggak apa-apa sih, Bu. Tapi kamu kelihatannya bingung begitu. Makanya, Man. Kalau ngelamar, jangan selonong boy sendirian. Ajak tuh rombongan, biar Cono nggak bingung. Si Hakang, siapa yang mau ngelamar? Orang ini saya pengen mastiin aja Neng Gina itu baik-baik saja kah? Sehat-sehat saja kah? Itu aja kok. Itu kan kata lu. Udah ngerti, Man. Sulaiman, sebetulnya ibu juga rencana ke Jakarta. Ada apa, Bu? Kan ngelamar Neng Gina. Boleh gue badar mu Kurtang tangan kejerian mayew.- Udah ngerti... Udah ngerti, Udah ngerti... Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Orang gila, orang gila, orang gila, orang gila, orang gila. Gak boleh, kayak gitu, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Eh, pada pulang-pulang, kasian Atu. Orang gila bukannya ditolongin, malah digodain. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang Vita ya. Neng, ini Vita. Kenapa jadi begini, Neng? Astagfirullahaladzim. Istikfar, ya Allah. Siapa Fitnah? Pergi kamu. Pergi. Astagfirullahaladzim, Neng. Kenapa jadi begini, Neng? Neng. Kamu bukan anak saya, gak pergi. Mas, kenal gak sama orang ini? Iya, Pak. Saya kenal sama dia. Kenapa gitu? Bawa aja sekarang. Sebenarnya banyak orang yang gila. Iya, iya, iya. Yuk, yuk. Kita cari anaknya, Neng, Vita. Yuk. Yuk, saya temuin Neng sama anaknya, Neng. Bukan anak saya. Yuk. Saya temuin Neng sama anaknya. Yuk. Sudah. 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 Siang ini Sulaiman datang, ya, Neng? Iya. Sudah mudahan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain, Tunggu. Pergi kemu, Jono. Jono? Siapa Jono? Saya Leman, Sulaiman, Gina. Cukup! Pergi kemu! Pergi! Istighfar, Neng, Gina. Istighfar. Ada apa dengan kamu? Astagfirullahaladzim. Dina, dengar dulu penjelasan Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Istighfar! Penjelasan apa lagi, Nek? Pergi kemu! Pergi! Dina! Allah, Dina. Kamu di sini dulu sebentar, ya. Sebentar, jangan kemana-mana. Ini, ini rumah, istana, atau cantik. Pergi kemu! Mereka! Gina, istighfar, Gina, sabar. Barangkali ada yang mau disampaikan Sulaiman kepada kamu. Nek, suruh dia pergi dari sini, Nek. Gina, gak mau ngeliat dia lagi. Suruh, Nek. Astagfirullahaladzim. Gina, istighfar. Astagfirullahaladzim. Anggina, kedatangan saya ke sini untuk melihat keadaan kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sehat-sehat saja? Di samping itu juga, saya, saya ingin mengatakan pada kamu, kalau saya ingin menikah dengan kamu. Sulaiman. Kamu gak apa-apa? Sulaiman. Perempuan yang tadi di luar siapa? Itu Taneng Vita. Ibunya Rina. Istri Almarhum Samlum. Emangnya dia kenapa? Saya rasa dia tidak kuat menghadapi cobaan dan kenyataan hidup. Sehingga dia menjadi seperti itu. Hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Kita harus menolong dia. Iya. Iya, Nek. Bunga. Bunga. Bunga kulit anak-anaknya. Nek Vita! Nek Vita! Astagfirullahaladzim. Kemana dia, teh? Mungkin dia masuk ke panti kali nyari Rina. Bunga, Rina. 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 Ibu. 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 Siapa ibu? Saya bukan ibu kamu. Ibu ngapain di sini? Siapa ibu? Siapa ibu? Saya bukan ibu kamu. Ibu, ini Rina anak ibu. Ini Rina bu. Ini Rina. Kamu bukan anak saya. Kamu bukan anak saya. Ibu, ini Rina anak ibu. Ini Rina bu. Ibu. 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 I Ibu, ini Rina bu. Bukan. Kamu buka lanak saya? Pergi kamu, pergi. Ibu, ini Rina, anak Ibu. Ini Rina bu. Bukan. Kamu buka lanak saya? Bu, ini Rina. Ini Rina bu, anak Ibu. Aku buka, Ibu kamu. Bukan. Bukan. Ibu, ini Rina bu. Bukan. Bukan aku. Kak, tolong Rina, Kak. Tenang, Rina. Kakek pasti menolongmu. Ibu, bangunmu. Ibu, bangun. Kak, Bu Rina kenapa? Rina, ibumu hanya pingsan. Nanti kakek akan mengobatinya. Sekarang, kamu pulang saja ke Panti Asuhan. Nggak mau. Nggak mau, Kak. Pulang kamu, Rina. Pulang. Rina. failed. Sebenarnya... Rina. Rina! Revita! Rina! Itu dia! Sepertinya ada yang aneh sama Rina. Kamu kenapa, Slyman? Saya boleh nginep di sini malam ini saja. Boleh, boleh. Rupanya, dia tahu kehadiranku di sini. Rin? Kenapa? Ibu. Ibu tidak mau mengakui Rina sebagai anaknya lagi. Ibu kamu itu... Sekarang ibu kamu mana, sayang? Dia pergi. Tinggalin Rinna, kak. Terima kasih. selamat menikmati aku akan berhasil mendapatkan semuanya awas kamu Gina awas kenapa senyum-senyum? seneng Sulaiman nginep disini seneng Nek lagian kan Sulaiman jarang nginep disini Allah sudah menunjukkan kebesarannya kepada kita semua untuk melindungi orang-orang yang beriman kepadanya Nek Gina mau nanya sama Nenek apakah Nenek setuju kalau Gina segera nikah sama Sulaiman apapun yang membuat kamu bahagia Nenek pasti setuju selama itu masih di jalan Allah Sulaiman itu laki-laki pujaan banyak wanita iya sih Nek tapi kapan ya Sulaiman mengelamar Gina? jangan itu-itu saja yang kamu pikirkan sayang biarlah waktu yang menjawabnya bukannya gitu Nek kalau Gina udah nikah sama Sulaiman Gina lebih tenang Sulaiman itu kan banyak disukain wanita-wanita tapi kalau misalnya Sulaiman udah nikah sama Gina berarti kan Sulaiman cuma milik Gina sendiri et 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 bukan milik Gina tapi milik Allah iya maksud Gina gitu milik Allah yang diberikan buat Gina sabar ya sayang kalau Allah meridoi semuanya bisa terjadi nah sekarang sudah malam kita tidur dulu yuk besok kita bicarakan lagi iya Nek ilham alam 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 ala alam 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 al Kali ini, aku pasti berhasil persembahkan tumbal yang mbak minta. Tunggulah mbak, tumbal itu berada di depanku sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!